Penderimaan peserta didik baru atau PPDB SMA calur zonasi dibuka mulai 25 sampai 28 Juni nanti. Hari pertama dibuka sejumlah orang tua siswa datang ke Sekretarian Dinas Dikput Provinsi. Mereka mengeluhkan errornya aplikasi PPDB dan tidak dapat diakses oleh akun siswa. Salah satunya ECA, orang tua siswa yang menyampaikan kekecewaan dengan sistem zonasi saat ini. Karena dinilai mempersulit para orang tua dan anak, hanya karena kartu keluarga atau kakak terbit kurang 5 hari, dari yang seharus jambi di mal 1 tahun. Sebelumnya karena tidak lolos jalur prestasi, dia pun mendaftarkan anak melalui jalur zonasi ke SMA Negeri 2 Kota karena tempat tinggal di Kelurahan Sawal Lebar. Kita dulu kan, kalau memang mau masuk sekolah bagus, kita harus belajar. Nilai kita tinggi, kita bisa masuk sekolah bagus. Jadi kita juga harus tahu diri, bertimbangkan, tidak perlu rekod gini, 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 gini. Kalau gini kan saya jadi kenal lah, alamat rumah segar pindah, sudah sekian meter dari sekolah, tapi cuma kakaknya kurang 5 hari. Jadi kalau mau mendaftar lagi ke sekolah lain, tidak bisa lagi. Sementara itu dijelaskan Wakil Sekretaris PPDB Didas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Dofri Kosmeri. Untuk mendaftar PPDB jalur zonasi, maka persyaratan kartu keluarga harus berubur 1 tahun. Selain itu siswa tersebut harus berada di alamat yang sama, dengan orang tua kandung atau istilah titipan. Apabila tidak sesuai, maka otomatis tidak terbaca oleh sistem di aplikasi PPDB, sehingga disarankan mendaftar ke sekolah mendengah kejuruan. Digatakan Dofri untuk pelaksanaan PPDB SMA jalur zonasi di hari pertama ini berjalan lancar. Tidak ada kendala, hanya kurangnya pemahaman orang tua dan anak terkait sistem pendaftaran. Berapa keluhan dari orang tua ini, permasalahannya hanya berdasarkan kakak. Itu ada beberapa kakak itu yang umurnya kurang dari 1 tahun. Dan kemudian itu ada juga kakak titipan. Memang secara teknis, secara aplikasi itu tertolak otomatis. Karena kita sarankan untuk orang tua yang kakaknya di bawah 1 tahun dan kakak titipan, itu kita usahakan ke sekolah kejuruan atau ke sekolah swasta. Sementara itu salah satu orang tua siswa yang meminta bantuan Sekretariat PPDB SMA, Vidya Ningsi. Untuk mendaftarkan anak yang melalui sistem zonasi sesuai dengan alamat di Kelurahan Surabaya. Bahkan sekolah terdekat yak di SMA Negeri 4, Kota Bengkulu. SMA 4. Kalau rumahnya? Di Surabaya. Itu masih masuk zonasi atau kemana, Bu? Masuk kalau di... Di aplikasinya? Oke. Kita dari mana, Bu? Dari Surabaya. Kalau dari Surabaya, tapi kakak kita memang di Surabaya. Anak kandung kan, Bu? Dian May Erika, RBTV, melaporkan. Kemana nanti. Terima kasih.